Pemerintah Kota Makassar segera membeli kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional. Pihak pemerintah kota bahkan telah menganggarkan dana hingga 14 miliar untuk membeli sejumlah kendaraan listrik. Wacana pembelian kendaraan listrik ini dilakukan untuk mengganti kendaraan dinas pejabat pemerintah Kota Makassar. Di tahap awal, pemerintah Kota Makassar akan membeli sekitar 20 unit kendaraan listrik dan akan direalisasikan di tahun 2023 mendatang. Selain karena instruksi Presiden, pembelian kendaraan listrik juga dilakukan mengingat sejumlah infrastruktur kendaraan listrik sudah mulai ada di Kota Makassar. Semua kendaraan listrik, kebijakan kita ikut kebijakan Tegalur dan kebijakan nasional. Total anggaran memang sudah? Iya, sementara itu nggak cukup. Ada total berapa unit Pak kira-kira dengan 14 miliar? Aduh saya dah hafal anggar, tapi yang jelas sebarang 400 miliar. Starting itu pertama, awalnya. Berarti memang tahun 2020 kan diganti Pak? Oh iya, kan dibilang bahkan yang sudah anul harus bisa dikonversi. Saya tidak tahu konversinya mesinnya atau dijual atau diperbeli listrik. Yang jelas ada perintah konversi. Terima kasih. 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 Terima kasih.